Intro Jumpa lagi pada channel youtube kami Pada video kali ini saya akan memberikan Sedikit tips tentang bagaimana kita melakukan penanaman Tanaman apel putsa Yang dimana disini bisa kita lihat Yang saya lakukan penanaman itu Yaitu saya lakukan di planterback atau sistem tabulampot Ini bisa kita lihat hasil dari tanaman apel putsa Yang saya lakukan penanaman itu disini Bisa kita lihat itu buahnya sangat lebat Ini saya perlihatkan Masing-masing disini pada bunga itu mengeluarkan buah Ini saya perlihatkan Disini nantinya itu saya akan membagi tips Bagaimana cara kita melakukan Mulai dari tahap persiapan Bahan media tanahnya Sampai nanti saya akan jelaskan itu Sampai perawatannya Jadi bagi para sahabat pencinta tanaman tabulampot Di sini nantinya itu saya akan memberikan suatu tips bagaimana Agar hasil apel putsa yang kita tanam sistem tabulampot ini bisa berbual lebat seperti yang saya lakukan ini Untuk sistem yang saya lakukan penelaman sistem tabulampot pada apel putsa ini Ini merupakan hasil sambungan yang saya lakukan Ini bisa saya perlihatkan Di sini yang saya lakukan penyambungan itu antara pohon bidara dan apel putsa Kebetulan yang saya gunakan di batang bawahnya itu adalah batang pohon bidara dan saya sambungkan itu dengan pohon apel putsa Ini masih ada bekas sambungan bisa saya perlihatkan Sedangkan ini Ini tunas dari pohon bidara Ini bisa saya Lihatkan lebih jelas Ini adalah tunas dari Pohon bidara Karena batang bawah yang saya gunakan itu adalah Pohon bidara Karena sistem untuk pengembangan tanaman apel putsa ini sangat rumit kita lakukan Jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan Pengembangan yaitu dengan cara kita melakukan sambung pucuk antara pohon bidara dan apel putsa Dan bisa juga kita melakukan dengan sistem cangkokan Karena kita ketahu bersama bahwa tanaman apel putsa ini sangat rumit untuk kita kembangkan melalui stek maupun kita tanam dari bijinya Ini contoh hasil bibit yang saya lakukan penyambungan antara Ini adalah pohon apel putsa dan pohon bidara Ini saya perlihatkan lebih jelas lagi Ini batang bawah yang saya gunakan itu adalah Pohon bidara ini bisa kita lihat tunas dari pohon bidara ini Memiliki dur yang sangat tajam Dan sedangkan ini bisa kita lihat batang atas yang saya gunakan ini Atau yang saya lakukan penyambungan itu menggunakan Pohon apel putsa ini bisa kita lihat Dia memiliki dur juga namun sangat pendek dan kecil Ini bekas sambungan yang saya lakukan Ini saya perlihatkan lagi lebih jelas hasil sambungan yang saya lakukan itu disini Dan ini malah juga sudah mengelorkan bunga Jadi bagi para sahabat pencinta tanaman tambulapot Jika ingin menanam pohon apel putsa agar cepat berbuah Bisa kita lakukan dengan sistem cangkokan maupun sambungan yang seperti saya lakukan ini Dimana untuk sistem sambungan yang saya lakukan seperti ini Pada video saya sebelumnya itu sudah saya perlihatkan Bagaimana cara kita melakukan penyambungan antara pohon didara dan apel putsa Baik saya lanjut Saya akan membahas sedikit tentang bagaimana cara kita melakukan penanaman pohon apel putsa Di planter bag atau sistem tambulapot itu Agar nanti bisa berbuah lebat seperti yang saya lakukan ini Ini bisa kita lihat tanamannya masih sangat pendek Namun disini bisa kita lihat buahnya itu sangat lebat Saya akan menjelaskan Langkah pertama yang perlu kita perhatikan dalam sistem kita melakukan penanaman sistem tabulapot itu Yaitu kita perlu perhatikan media tanamnya Dimana untuk disini media tanam yang saya lakukan atau yang saya gunakan itu adalah Campuran antara tanah lapisan atas atau tanah topsoil Kemudian saya campurkan dengan sekampadi lapuk dan saya gunakan juga disini pupuk kandang Ini bisa kita lihat pupuk kandang yang saya gunakan disini harus benar-benar matang kita gunakan Ini contoh pupuk kandang yang saya gunakan itu adalah kotoran ternak kambing Bisa kita lihat Untuk perbandingan campuran antara tanah sekampadi lapuk dan pupuk kandang yang saya gunakan disini adalah perbandingan dimana Untuk tanah itu saya gunakan dua sekampadi lapuk satu dan pupuk kandang satu Jadi perbandingannya itu dua banding satu banding satu Disini sistem yang saya lakukan itu usahakan mediannya itu poros Maksudnya poros yang saya maksud disini adalah apabila terjadi musim hujan atau kelebihan air Nantinya air itu bisa cepat meresap sehingga tanah tidak jadi becek Ini bisa kita lihat media tanam yang saya gunakan ini sangat poros atau sangat gembur Tidak mudah padat Kemudian kita juga lakukan pengapuran disini saya gunakan itu pupuk kapur dolomit Untuk sistem penanamannya itu satu bulan sebelum kita lakukan penanaman Usahakan media tanamnya sudah kita persiapkan memang sebelumnya Dimana tujuannya itu agar proses fermentasi yang sudah kita lakukan pencampuran yang saya sebutkan bahan campuran tadi Itu bisa terjadi fermentasi dengan baik Saya lanjut untuk cara perawatannya yaitu setelah kita melakukan penanaman kurang lebih satu minggu Kemudian kita lakukan pemberian pupuk Untuk pemberian pupuk disini saya gunakan itu adalah pupuk NPK Untuk merek bebas kita gunakan intinya kita gunakan pupuk NPK Dimana kita ketahui bersama bahwa pupuk NPK itu memiliki kandungan unsur hara yang lengkap Jadi untuk merangsang pertumbuhan dari tanaman yang sudah kita lakukan di tabulampot itu Kita lakukan pengupukan satu minggu setelah kita lakukan penanaman Agar nutrisi yang nantinya untuk dibutuhkan pada tanaman itu bisa tanaman tumbuh dengan baik Ada pun dosis pupuk yang saya gunakan disini yaitu Saya gunakan pupuk sistem kocor Dimana untuk sistem kocor yang saya lakukan disini Saya gunakan pupuk itu sekitar 5 gram atau sekitar 1 sendok makan Kemudian kita kocorkan dengan air 1 liter Lalu kita siramkan Usahakan untuk penyeraman jangan kita lakukan penyeraman pas di batang pokok Kita lakukan penyeraman itu kira-kira 10 sampai 20 cm dari batang pokoknya Karena apabila biasanya kita lakukan pengucoran atau penyeraman pada batang pokoknya itu Nantinya akar bisa mengalami keracunan karena pupuk yang kita gunakan itu adalah pupuk berbahan kimia Jadi untuk jarak pengupukan yang kita lakukan itu sekitar 10 sampai 20 cm dari batang pokoknya Karena tanaman apabil putsa ini kita lakukan penanaman sistem tabulapot Jadi untuk sistem pemupukan yang kita lakukan itu yaitu Setelah kita lakukan penanaman satu minggu kemudian kita lakukan pemupukan Kemudian setiap satu bulan sesudah kita melakukan pemupukan pertama itu kita lakukan pemupukan susulan Jadi untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman kita yang lakukan di sistem tabulapot Karena perakaran tanaman itu sangat sempit dibanding kita melakukan penanaman secara langsung di tanah Jadi untuk sistem pemberian nutrisi di sini usahakan setiap satu bulan sekali itu kita lakukan pemupukan Untuk pupuk masih tetap kita gunakan pupuk NPK Untuk dosisnya itu dari pemupukan susulan untuk kedua itu kita gunakan dosis 10 gram Kita kocorkan juga dengan air satu liter karena makin pertumbuhan tanaman semakin besar itu maka nutrisi yang dibutuhkan juga makin banyak Jadi untuk sistem pemupukan itu setiap pemupukan susulan kita meningkatkan sekitar sampai batas Nantinya itu pemupukan untuk seterusnya kita lakukan itu sampai 25 gram Jadi pemupukan pertama sehabis kita melakukan penanaman itu kita berikan 5 gram Kemudian pemupukan selanjutnya itu kita lakukan sekitar 10 gram Sampai beberapa kali pemupukan Setiap bulan sekali itu kita lakukan pemberian pupuk 10 gram Kemudian kita lihat kondisi tanaman makin besar pertumbuhan tanaman maka makin besar pula kebutuhan nutrisi Jadi untuk itu kita lakukan penambahan setiap satu bulan sekali untuk kita lakukan pemupukan Kemudian untuk perawatan selanjutnya itu di sini saya sering juga itu melakukan pemangkasan Jadi untuk mendapatkan percabangan model seperti yang saya lakukan ini Setiap cabang yang sudah panjang seperti ini itu saya lakukan pemangkasan pucuk Ini saya bisa perlihatkan bekas pemangkasan pucuk yang saya lakukan di sini Karena cabang ini sudah terlalu panjang jadi saya lakukan pemangkasan pucuk Untuk mengambat pertumbuhannya sehingga nantinya itu keluar lagi tunas-tunas baru Seperti contoh ini ini juga saya sudah lakukan pemangkasan di sini dan sekarang ini sudah mengeluarkan tunas cabang baru lagi Ini bisa kita lihat Dan ini juga ini malah saya bisa perlihatkan karena ini sudah terlalu panjang cabangnya Jadi di sini saya lakukan pemangkasan pucuk Agar nanti selain tujuan dari kita melakukan pemangkasan kita mendapatkan tunas-tunas yang banyak Nantinya batang-batang tanaman itu lebih cepat besar Selanjutnya itu saya jelaskan lagi untuk mendapatkan hasil yang optimal Atau pertumbuhan yang optimal juga itu Setiap satu bulan sekali juga itu kita lakukan pemberian nutrisi melalui daun Kita bisa gunakan itu jenis pupuk yang bisa diaplikasikan melalui daun Setiap satu bulan sekali Dan karena tanaman saya seperti ini bisa saya perhatikan ini Sedang mengalami pembuahan Jadi nantinya juga itu kita memberikan penyemprotan Yang dimana pupuk yang diaplikasikan khusus untuk di daun, bunga, dan buah Ini bisa kita lihat ini buahnya sangat lebat Malah ini sudah ada yang sudah agak besar Sampai ini malah di bawahnya ini sudah berbuah Baik, itulah sedikit tips tentang kita melakukan penanaman ponapel putsa Dengan sistem tabula pot Agar nantinya itu bisa berbuah lebat seperti yang saya lakukan ini Semoga apa yang sudah saya berikan bisa bermanfaat Terima kasih Salam sukses selalu Sub indo by broth3rmax